Intro Bidik misi merupakan bantuan dana atau pembebasan biaya pendidikan bagi calon atau mahasiswa kurang mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik yang baik Biasiswa yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia ini memberikan bantuan pendidikan yang meliputi pembebasan biaya pendaftaran seleksi SNMPTN dan SBMPTN serta seleksi lain yang ditetapkan oleh masing-masing panitia dan perguruan tinggi Selain itu, Bidik misi juga memberikan subsidi biaya hidup bagi penerima terpilih dengan besaran subsidi biaya yang diberikan sebesar Rp650.000 per bulan Pada tahun sebelumnya, ada Rp90.000 kuota Biasiswa Bidik misi yang disediakan oleh pemerintah namun di tahun 2019, kuota Biasiswa Bidik misi meningkat menjadi Rp130.000 Jumlah ini tentunya menjadi peluang bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi namun memiliki keterbatasan ekonomi Biasiswa diberikan saat mahasiswa telah ditetapkan sebagai penerima bidik misi di perguruan tinggi Untuk S1, Biasiswa diberikan hingga 8 semester, D3 maksimal 6 semester, D2 maksimal 4 semester, dan D1 maksimal 2 semester Program ini sebagai bentuk kesungguhan pemerintah terhadap pendidikan khususnya pada mahasiswa IEIN Parepare sebagai salah satu perguruan tinggi di daerah yang sedang berkembang dan sangat apresiatif dalam mendukung program ini serta merupakan komitmen dalam mewujudkan program pemerintah Republik Indonesia untuk mencedaskan kehidupan bangsa sebagai amanah undang-undang dalam memberikan kesempatan mengikuti pendidikan dan membangun keadilan dan kesejahteraan dalam bidang pendidikan IEIN Parepare sangat mendukung program bantuan bidik misi yang diselenggarakan oleh pemerintah ini agar calon atau mahasiswa yang berasal dari golongan ekonomi menengah ke bawah bisa memiliki kesempatan dalam mengembangkan kompetensi dan berdaya saing melalui pendidikan di perguruan tinggi sehingga mahasiswa pun akan sangat terbantu dalam penyediaan biaya pendidikan Padahal tujuan pemberian program bidik misi diantaranya 1. Meningkatkan akses dan berkesempatan belajar di perguruan tinggi bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik yang baik 2. Memberi bantuan biaya pendidikan kepada calon atau mahasiswa yang memenuhi kriteria untuk menempuh pendidikan program diploma dan serjana sampai selesai dan tepat waktu 3. Menempatkan prestasi mahasiswa baik pada bidang kurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler 4. Menimbulkan dampak iring bagi mahasiswa dan calon mahasiswa lain untuk selalu meningkatkan prestasi dan kompetif 5. Melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial sehingga mampu berperan dalam upaya pemutusan mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat Tujuan pelaksanaan proyek ini, mahasiswa bidik misi diwajibkan untuk senantiasa meningkatkan prestasi akademik menaati kode etik dan semua aturan yang berlaku pada IAIN pare-pare dan menggunakan beasiswa dengan sebaik-baiknya untuk kebutuhan kuliah dan wajib melaporkan penggunaan anggaran pada tiap akhir semester Namun sangat disayangkan, tidak sedikit mahasiswa yang mampu menjaga prestasi akademiknya sehingga beasiswa yang diterima terpaksa harus dihentikan sebagai penerima beasiswa bidik misi Hal inilah yang mendasari reformer untuk membuat sistem layanan informasi guna mencalin kerjasama dengan orang tua atau wali dan juga dosen pendamping akademik mahasiswa yang bersangkutan dalam memberikan pengawasan bersama dengan orang tua dan dosen pendamping akademik Aplikasi ini diharapkan menjadi media komunikasi yang berkesinambungan antara pengelola beasiswa dengan orang tua mahasiswa penerima bidik misi demi keberlangsungan beasiswa ini Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Syekhullah, Prodi Ekonomi Syariah Dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Angkatan 2017 Pendapat saya tentang bidik misi yang ada di IIN Paripari itu sangat bermanfaat bagi kami Apalagi kami yang dari keluarga yang kurang mampu Ini merupakan salah satu semangat bagi kami untuk bagaimana melanjutkan pendidikan Karena sudah ada program pemerintah bidik misi Sehingga kami tidak takut untuk bagaimana melanjutkan pendidikan kami Mungkin seperti itu Menurut saya aplikasi yang dibuat oleh Bapak Sunandar itu sangat bagus Dimana aplikasi ini sangat berguna Dimana orang tua dapat mengetahui nilai-nilai dari anak-anaknya Wah dari Bapak Pak Sunandar ini sangat luar biasa Karena mengapa demikian? Karena semua aktivitas akademik dari mahasiswa terutama bidik misi kita ini Sangat tertata dan dilihat oleh para orang tua kami sendiri Saya berharap bahwasannya program giveaway ini tidak hanya ditujukan kepada para anak bidik misi Melainkan seluruh mahasiswa yang ada di IIN Paripari Saran saya SMS G2 ini dapat dikembangkan baik untuk orang tua penerima bidik misi Tetapi juga orang tua, seluruh orang tua mahasiswa IIN Paripari Naik aplikasi ini yaitu sangat membantu memotivasi kami dalam kegiatan perkilihan Karena apa? Karena setiap persemesternya IPE, baik itu IPK maupun IPS kami selalu terpantau Dan juga adanya transparansi antara nilai akademik mahasiswa dengan orang tuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Sahariyah, orang tua dari Nurlina Ika Putri Kerjaan saya yaitu ibu rumah tangga Bagi kami, biasiswa bidik misi itu sangat besar sekali manfaatnya Karena yang menjadi masalah yang paling mendasar kami untuk menyerpolahkan anak adalah biaya kuliah Pak, jadi dengan adanya bidik misi sangat besar sekali manfaatnya Dan Alhamdulillah, anak kami bisa juga kuliah di IIN Paripari seperti teman-temannya Pak Alangkah baiknya Pak, karena bisa tahu ini itu angka anak-anakku kalau kita SMS tak lho koriak Ia sebagai orang tuanya mahasiswa Supaya bisa ngasih langkah ada mak ngurupi anakku kasih tulangi Mak burung-ngurung Kalau kita SMS tak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dr. Haja Mulyati MAG Dekan Pakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Jadi tanggapan saya itu sangat bagus Agar supaya orang tua mahasiswa itu dapat mengontrol anaknya Khususnya dengan IPK mereka Supaya nantinya dapat mengetahui bahwa anak saya berprestasi Kalau hal itu juga sangat bagus disampaikan kepada seluruh mahasiswa yang ada di IIN Paripari ini Agar semua para orang tua dapat mengontrol anaknya bagaimana IP-nya apa bagus atau tidak Itu harapan-harapan orang tua saya kira demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Sunandar Kasubak Administrasi Akademik IIN Paripari Pengelolaan mahasiswa belik misi ini dalam proyek perubahan saya adalah Selama ini yang menjadi masalah adalah Kurangnya atau kontrol dari orang tua atau dosen penasihat akademik terhadap prestasi mahasiswa belik misi itu sendiri Sehingga dalam beberapa kasus setiap semester atau setiap tahun itu Ada yang harus diganti karena prestasi akademiknya tidak terkontrol Jadi itu yang menjadi alasan saya memilih proyek perubahan ini adalah Saya ingin menciptakan satu layanan yang alhamdulillah memang di kampus ini belum ada Dan itu sangat dibutuhkan Dimana dengan layanan SMS yang kami rancang dan insya Allah akan kami aktualisasikan nantinya ini adalah Layanan pesan elektronik prestasi akademik mahasiswa belik misi berbasis SMS Gateway Atau disingkat dengan lapor akademisi Saya punya mimpi tentunya akan bersinergi dengan TIPD dan sudah barang tentu wajib atas izin dari pimpinan SMS Gateway ini akan diberlakukan untuk seluruh orang tua, mahasiswa, IIN, pare-pare Dan itu menjadi mimpi saya Mudah-mudahan mimpian saya ini bisa terwujud di kemudian hari Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!